Setiap menjelang bulan Ramadan, banyak tradisi digelar untuk menyambut bulan puasa di sejumlah daerah. Salah satunya ziarah ke makam dan pawai obor. Selain mendoakan keluarga dan leluhur mereka yang telah diada, tradisi ini dimanfaatkan untuk merawat dan membersihkan makam. Menjelang Ramadan tahun ini, beberapa tempat pemakaman umum di beberapa daerah di Indonesia dipenuhi warga yang melaksanakan tradisi ziarah. Seperti yang terlihat di Solo, Jawa Tengah. Sebelum Ramadan, masyarakat sekitar tidak bisa lepas dari tradisi nyadran, yakni tradisi ziarah makam leluhur menjelang puasa. Tidak heran jika saat-saat seperti ini, hampir seluruh TPU selalu dipadati warga yang melakukan tradisi nyadran. Menurut Firdaus, nyadran sudah menjadi tradisi keluarganya sejak turun-temurun dan dimaksudkan untuk mendoakan para leluhur, orang tua, saudara yang telah lebih dulu menghadap Sang Halik. Selain Solo, daerah lain seperti Palembang juga mengelar tradisi menyambut bulan suci Ramadan, yaitu berziarah ke makam Sultan Palembang di kawasan Tiga Ilir, Palembang. Tradisi ziarah Kubro ini sudah dilakukan sejak turun-temurun untuk mengingat perjuangan Sultan Mahmud Badarudin I dalam menyiarkan Islam di kota Palembang. Bahkan tradisi ini mampu menyedot para wisatawan lokal maupun manca negara. Menjelak Ramadan untuk mengingatkan kita juga menziarahi pada makam para Raja Sultan dan Awliya, bagaimana para mereka dulu berjuang, memperjuangkan Islam, dan ini adalah untuk mengenang kembali dan mengingatkan bahwa kita semua nanti akan kembali menghadapi lain. Tak hanya ziarah, masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam tradisi dalam menyambut Ramadan, seperti di kampung lengpong kecamatan Serpong, kota Tanggerang Selatan, Banten. Warga turun ke jalan melakukan pawai obor untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tujuan dari kegiatan ini adalah kita menjalin silaturahmi daripada sesama para remaja, wabil khusus remaja, luaran barat, dan lengkong wetan. Ziarah makam dan pawai obor hanya satu dari sekian banyak tradisi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sebagai warisan leluhur, tradisi ini juga terus dilestarikan. Dari Tanggerang, Solo, Palembang, tim kontributor berita satu.